Al-Fatihah 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 Sifat maknawiah itu berlaziman dengan sifat ma'ani Yang dikatakan fa'in lazamat sifata maknan Maka jika melazimi ia akan sifat makna Maka jika saling berlaziman ia Maka jika melazimi ia akan sifat makna Maka dinamai hal maknawiah Makanya sifatnya sifat ma'ani, maknawiah Karena berlaziman dengan sifat ma'ani Seperti kodirin, kaum muridin atau muridin Dan jika tidak melazimi ia akan makna yang berdiri di zat Jika tidak melazimi ia akan makna yang berdiri di zat Dinamai dia sumiat halan nafsiyah Namanya hal nafsiyah Kalau wujud dia seperti wujud Nah dia tidak berlaziman dia kepada makna yang berdiri di zat Sendiri saja Namanya hal nafsiyah Ini namanya hal nafsiyah Seperti kita umpama Ditaruhin sifat kudrat di diri kita Nah keadaan kita namanya kodirun Ditaruhin sifat irodat umpama Ini umpama Keadaan kita namanya muridun Nah ini kita umpama ini Enggak ditaruhin kudrat irodat Enggak Udah wujud aja Nah itu namanya Halan nafsiyah Hal nafsiyah Kalau wujud dia seperti wujud ada Allah itu sifatnya wujud Wujud Allah Ada Nah ini enggak ada Seperti tadi Kodirun ada kudrat di zat Muridun ada irodat di zat Enggak begitu Alimun ada ilmu di zat Gitu Ini enggak ada aja Allah wujud Nah Allah ini wujud Nah ini ulama bersisi paham lagi Kemarin kita udah kaji Ada yang mengatakan Aynul mawujud Ada yang mengatakan Ghayru aynil mawujud Ghayru aynil mawujud Berarti apa? Ilmunya Kalau aynul mawujud Berarti apa? Memang wujudnya Allah hadir Wujudnya Allah hadir Kalau kita dibuka Kelatan Enggak dibuka Wallahu'l muafiq Dan Allah yang memberikan taufiq Wallahu'alam Jangan mi sonu Ab... Terima kasih.